Halo permisa, selamat datang di channel MAM TV, selamat menonton video berikutnya, yuk jangan lupa klik tambah subscribe, gratis kok gak pakai bayar, oke? Penampilan apik bekiri Persip Bandung, Ardi Idrus ternyata dipantau klub luar negeri, klub asal Malaysia, dikabarkan mencoba membajak Ardi Idrus di bursa transfer nanti, klub tersebut adalah Selangor Eva, Ardi Idrus sempat dikabarkan akan menuju ke Selangor Eva beberapa hari belakangan. Kabar ini muncul berasal dari cuitan salah seorang jurnalis asal Malaysia, Bill Hilmi Zainal. Belakangan, Selangor Eva, membantah rumor terkait ketertarikan terhadap Bepersib Bandung Ardi Lidrus. Pelatih Selangor Eva, Besatia Natan, memang mengakui timnya sedang membutuhkan sosok pemain asing salah satunya yang berposisi sebagai bekiri. Posisi yang sedang kami pantau saat ini adalah betengah, bekiri, gelandangan, dan pemain sayap. Kami perlu pemain berkualitas di posisi tersebut. Kata Besatia Natan di laman bolasport.com, posisi tersebut tentu cocok dengan posisi bermain Ardi Lidrus di Persib Bandung, yaitu bekiri. Namun demikian, kabar tersebut rupanya hanya rumor semata. Seperti dilansir bolasport.com dari Doal Malaysia, Sekjen Selangor Eva, Johan Kamal Hamidon, membantah soal ketertarikan klubnya dengan Ardi Lidrus. Untuk saat ini, saya pikir tidak tertarik kepada Ardi Lidrus. Kata Johan, Ardi Lidrus sendiri saat ini masih terikat kontrak dengan Persib Bandung sampai musim 2021. Terima kasih telah menonton!